Hai gitu sih jadi harus menaiki dulu gitu dulu kan si Radit juga tuh main AOV kayak gaming juga gitu-gitu kan gini-gini dia naikin dia ujung-ujungnya jadi podcast enggak masalah gitu jadi kalau mau gado-gado gado-gadonya yang konsisten Mas Rozik Mas Rozik Oke Mas Rozik ini emang tadi nulisnya banyak nih jualan mesin-mesin usaha channel deprin selama ini sudah menerapkan alternasi seperti mas grafik jelas tapi cuma penambahan sub subscribernya masih lalu pesat selama dua tahun ini jumlah sub sampai sekarang sekitar 12k mantap mantap mungkin ada masukan dan saran dari managrafik dan masuridu untuk channel ini semakin berkembang mungkin ada strategi soft selling yang bisa membuat channel ini sebenarnya pengunjung kebanyakan usianya 25-35 saya ngerti dulu ya kan jualan mesin-mesin usaha youtuber kayak apa mas mesin itu ini jadi mungkin bisa diseri sedikit diceritain dulu ya jadi ini si Ridu ini dia nih emang yang tadi dibilangkan apa Ridu ini orang yang ngecraft ngecraft untuk shooting karena dia orangtuanya ngebuat apa mesin-mesin gitu juga gitu ngecraft apalah mesin macem-macem lah gitu gitu jadi makanya nih Mas Ridu kepo dulu nih mau apa Oke terima kasih atau sakunya perkenalkan nama saya Rozik jadi di channel ini sebenarnya YouTube ini bukan untuk adsense atau yang lainnya lebih ke media promosi ya di selain website dan sosial media jadi buat tambahan aja jadi fokusnya itu jualan mesin jadi mesinnya itu ada beberapa mesin mesin industri terutama ada digital printing laser marketing dan lain sebagainya jadi selama dua tahun ini ya kurang lebih dua tahun ini mulai main YouTube itu ya sudah mengikuti beberapa seminar ya setelahnya yang Mas grafik-grafik tadi bilang tentang optimal optimal optimalisasi tadi sudah sudah diterapkan juga hahaha sudah diterapkan juga jadi eh mulai ikutin yang lagi high-grade itu juga udah pernah beberapa kali mengikuti cuma YouTube penambahannya stagnan gitu jadi tiap bulannya mungkin sekitar 500-1000 mungkin kurang lebih segitulah jadi mungkin ada tips-tips dari Mas Rubi sama Mas Ridu sama Mas Grafik ada ada masukan-masukan barangkali untuk penambahannya berapa apa subscriber ah kurang lebih 500-1000 perbulannya kalau buat jualan begitu lumayan sih itu maksudnya di YouTube di review gitu alatnya jadi di review tutorial pakai mesinnya kemudian ada mesin mesin baru di review lagi kemudian cara bikin acara bikin B cara bikin C waktunya itu seminggu sekali lebih sekali seminggu tapi konsisten cuma konsistennya ini terkadang nggak mesti masnya terkadang hari Senin terkadang hari Selasa terkadang hari Rebuk dengan hari kemis Jumat Sabtu jadi acak itulah nggak tapi intinya seminggu sekali nggak nggak Senin terus enggak seperti itu Oh gitu Hai kalau bisa di konsistenin sama-sama ini ini apa itu perlu ya perlu perlu banget ya itu konsisten balik lagi walaupun dari tadi dibahas ya itu eh apa itu udah benar yang dilakuin Mas Rozik Mas Rozik udah benar nah terus eh apa review ya kan ya review alat-alat kayak gitu tapi eh yang nonton 500 terus ribu gitu-gitu ya subscribernya penambahan perbulannya untuk tempat untuk penontonnya macam-macam mulai ratusan ribuan pulang ribu ada cuma ratusan ribu belum ada kayak oh gitu Oh berarti selama sebulan naiknya tuh 500 sampai seribu subscriber itu itu sebenarnya udah oke Mas itu udah oke Mas soalnya ini ranahnya eh apa ranahnya ya ya udah apa jualan iya lebih kejualan lebih jualan gitu kan itu udah tepat Nah jadi itu gini sebenarnya saya dari tadi nah-nahan sih ada yang kalau apa pendapatan pendapatan YouTube-nya itu Mas Rozik sendiri yang megang main adsenya baru beberapa bulan kemarin jadi nggak nggak ngedepain itu sih pemasukan YouTube nggak di apa nggak terlalu oh jadi lebih ke SEO-nya ya lebih ke promosinya soalnya gini eh kalau untuk is SEO-nya itu udah bener Mas ya kan soalnya kan itu udah ada targetnya sendiri tuh itu 500 sampai seribu subscriber itu itu banyak Mas serius untuk perbulannya ya dengan yang target udah itu targetnya itu yang tadi saya bilang orang kayak lele ya udah targetnya orang jualan lele udah itu doang itu karena kalau lele itu kan ya beda kan apa kayak misalnya yang tadi tuh kalau apa game game sama nih game game ya kan The Sims sama sama GTA beda ya kan hype-nya beda gitu jadi kalau misalnya bahasnya The Sims ya semacam The Sims kayak gitu ya penontonnya segitu-segitu ya itu sebenarnya udah sesuai target gitu tapi GTA kenapa gede ya itu kan karena banyak alasan disitu tapi kalau Mas Rozik ini apa disitu aja nontonnya udah seribu puluhan ribu itu udah bagus karena gini apa ini ini ngebahasnya akan lebih ke AdSense-nya Mas soalnya kalau Mas Rozik kenapa tadi dibilangnya tadi saya bilang pilih salah satu aja ke Mbak Mbak Retno ya salah satu aja itu YouTube akan ngasih iklannya sesuai apa yang dibuat sama Mas Rozik jadi iklannya itu tentang IT bilang lah gitu kan eh apa sih mesinnya mesin apa Mas sorry Mas digital printing nah printing itu tuh akan paling kayak iklannya itu kayak kertas atau iklannya itu tentang IT intinya kayak gitu itu pendapatan AdSense-nya lebih gede gitu ini ngasih infonya lebih ke AdSense jadinya gitu sih jadi intinya YouTube ini udah nganggep Mas Rozik ini udah bener tapi kalau misalnya Mas Rozik apa ngituinnya digital printing tapi pas naruh iklan itu iklannya makanan kayak gitu nah itu dapet AdSense-nya lebih dikit kayak gitu jadi ini sebenarnya udah bagus sih sebenarnya Mas tinggal melanjutkan aja tinggal melanjutkan aja itu udah bagus Mas gitu itu karena target mungkin kalau emang rasanya itu dikit karena kan udah melewati saya lihatnya kan kalau dari vlogger youtuber yang personal itu kan cepet banget mereka naiknya itu tapi kalau dibandingkan dengan yang kayak jualan-jualan itu naiknya nggak seberapa iya dikit-dikit dikit iya makanya eh saya bilang tadi ke siapa Mbak Ayu YouTube itu nggak bisa jualan gitu YouTube nggak bisa lihat jualan hanya bisa memperkenalkan dan menggoda penonton niatnya emang buat YouTube itu buat lebih ke informasi aja iya informasi gitu sih jadi itu udah bener Mas udah udah bener dalam segi YouTube ya SEO gitu nanti kita kasih lihat eh kalau Mas Rozik tuh biasa ngeliat analitiknya juga nggak sih kalau di iya ah lihat juga itu tuh tahu nggak kalau disitu ada udah direkomendasikan YouTube berapa persen gitu sebelah mana Mas ya nanti ada nah itu nanti saya kasih tahu tuh dibilang punya Mas Rozik bagus apa enggak kita lihat di situ nanti Mas Rozik bisa lihat oke ya siap mantap siap makasih Mas terima kasih oke nih eh ini saya skip maaf-maaf nih ya udah udah banyak yang gini tapi eh dari yang disebutin tadi ada tema yang belum kesebut apa coba yang dari kalian yang belum kesebut tadi kan ada review dan lainnya fashion udah ya kan nih belajar nih ngajar ya kan udah musik cover ada nggak di sini review jalan-jalan biar kita bahas nih nanti aku langsung cari di sini ada nggak berarti kebanyakan itu oke apa Mas namanya siapa nama saya Ferry itu ada yang yang saya akan buat review tentang pekerjaan pembangunan rumah nah pekerjaan pembangunan rumah pembangunan rumah Arsicon Arsitek Arsicon Arsitek channelnya wah animasi bagus nih Mas pakenya blender serius ini aplikasi blender namanya 3D Ferry 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 itu kan kita buat visual render jadi kita buat dua untuk animasi sebelum jadi pembangunan sama setelah selesai pembangunan itu kan masuk tentang kategori review kan nah kita rencananya kita mau target kayak punya main play studio jadi kita buat dua yang satu untuk review satu untuk tutorial itu gimana menurut saya bang yang satu untuk reviewnya sendiri yang satu tutorial gimana kayak konsultasi rumah seperti apa seperti apa oke ini saya baca dulu ya tema kan review nih konten dalam bentuk animasi render sebelum jadi proyek telah terselesaikan jadi ini apa kontennya dalam bentuk animasi terus ini apa render apa review jadi kan setelah selesai animasi nah kita akan waktu pembangunan otomatis selesai kita review lagi kalau ini ini apa tulisannya review 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 sebelum jadi editing perencana desain tutorial rendering nah yang mau dicari sama mas apa nih tipsnya itu seperti apa metode nya itu kan kita baru sebelumnya kita cuma main di facebook oke waktu selesai lomba disaranin untuk mencoba youtube youtube subscribernya udah belum kan soalnya kita baru mengajak tahun ini oh baru baru bikin nih iya subscribernya sekarang masih kan kalau bahan kan sudah siap mas animasi sudah tinggal kita caranya oh belum belum upload aja berarti oh belum upload iya kayak gitu ya untuk upload eh apa untuk youtube itu selalu kayak tagline nya tokopedia sebelumnya mulai aja dulu udah ada bahannya nih tinggal upload nah hmm jadi mas ferry ini akan tahu saat udah upload bagaimana sih gini 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 tapi satu dua tiga kali upload jangan nyerah karena itu kan apa belum tahu kan belum tahu soalnya ini akan berbeda dengan main play studio ya kan ya kita mencari pasar yang besar gitu kalau ini kan target ya yang apa konten dalam bentuk animasi gitu kan review sebelum jadi jadi ya apa mulai aja dulu nah terus nanti baru tahu nih apa yang kurang dan lain-lainnya soalnya nggak nggak akan tahu sih kalau belum mulai sebenarnya iya belum di youtube kan upload dulu upload dulu nanti itu dari facebook dialihin aja di youtube dari facebook gitu kita ada youtubenya juga dan ini emang yang pasti akan pelan sih sebenarnya ini awal-awalnya pelan karena tertarget tapi besarnya ini pik menurut gue bagus pik misalkan nih misalkan nih misalkan nih kita desain rumah yang unik abis itu ada tutorialnya plus ada yang realnya siapa tahu sponsornya itu langsung iya tapi ini masnya yang bikin animasinya apa gimana yang bikin animasinya gitu wah ini enak banget jadi kayak iya ini kayak kedepannya ya lebih lebih akan orang akan nggak nagih apa sih namanya portofolio lagi gitu loh tinggal nonton aja gitu lakuin aja dulu lakuin dulu ikutin apa seonya konsisten ya kan dan ini reviewnya kayak gini kayak gini aja dulu biar orang tahu kalau ini tuh channel arsitek tentang animasi gitu jangan sampai melenceng itu dulu aja misalkan dari tanah sekian luas terus gimana maksimalinnya nih oh desainnya gue punya nih dibikin desainnya dibikin tutorialnya dibikin realnya nanti orang ada yang musen mas aku mau desain dong rumah dengan luas segini tapi kamarnya aku mau misalkan 3 atau 2 gitu gimana nanti bakal seperti itu mungkin kedepannya bagus sih ini bagus mulai aja dulu situ dulu sih emang gak masuk ke pendapatan youtube tapi sebelum itu mau bandingin nih sebenarnya kayak kenapa sih harus di youtube gitu kan